Kepulauan PKK Desa Ngroto Kecamatan Pujon dengan macam-macam kripik kue dan jogut yang ikut menyambut studi banding beserta studi banding dari Desa Sumber Lele yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sumber Lele, Keraksaan Probolinggo datang ke Desa Ngroto dan disini disediakan bermacam-macam produk dari Unitusa UMKM. Bisa dijelaskan yang ada disini? Apa nih? Ini jadi. Oke. Langsung harganya bisa? Oh bisa. Rata-rata Rp15.000. Rp15.000, oke. Ini ada ikan goreng kres, ini jajah pincang, kripet tempe, ini industri yang kering, ini luler, dan ada buah dan sayur. Badan sayur. Kalau sayur itu berapaan mbak satu ini? Satu ingat. Rp10.000. Jadi ini nanti bisa dipakai oleh-oleh untuk ke para peserta studi banding yang ada di, yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, tempatnya di Desa Sumber Lele, Jambatan Peraksaan. Ayo di Pinang produknya. Peserta studi banding juga memanfaatkan untuk melihat-lihat produk UMKM dari Desa Ngroto. Ini adalah hasil sayur. Ini hasil sayur. Ini adalah ibu Kadas Sumber Lele. Ibu Indah ditemani oleh ibu Kiki. Kami UMKM kami. Boleh dilihat bu, ibu sedang pegang. Apa ini mbak Yuni? Boleh dilihat bu. Eh, senang ini UMKM-nya. Apa dia mau beli itu? Kalau di sini, di sana UMKM produknya apapun? UMKM kita masih ini ya, setara mau berkembang. Mau berkembang. Produk masyarakat itu ada jamu. Ini adalah kuek kering. Kuek kering. Kuek kering. Bronis. Oh, bronis. Oke. Bonising Kong. Tempe juga. Tempe juga. Tempe. Saya sudah melihat ini produk UMKM dari Desa Ngroto. Kira-kira ada bayangan nggak nanti akan membuat seperti apa di sana? Ini ada, sepertinya ya kita tinggal ini. Packing sama izin. Oh, izin. Oh, izin. Isahaya. PNIB biasanya. Nomor induk usaha. PRT. Usahan rumah tangga. Bepo. Kebetulan ini yang kita pasarkan di sini. Ini semuanya hasil UMKM kami. Tapi ini hanya sebagian. Oke. Tapi saya berusaha sebagai ketua PKK. Memang ini jadi kenaan kami. Ini kita juga menghubungi. Semua yang dipasarkan harus sudah berlegalitas. Alhamdulillah semuanya UMKM kami sudah berusaha seperti itu. Saya berharap nanti di pasar sumber pilih bisa mendapatkan izinnya. Jangan mudah agar semuanya UMKM-nya bisa begitu. Gitu. Sesudah melihat ini gimana pun? Sesudah melihat ini komentar untuk produknya UMKM gimana? Ada komentar untuk produk UMKM-nya Roto? Enggak. Desa Roto makin maju. Amin. Makin sukses. Oke. Karena di sini sangat potensi sekali wilayahnya. Bukan wisata ya. Tapi saya juga. Meskipun di Duta Sumber Lele. Bukan wilayah wisata. Ini sekali. Apa ya? Menumbuhkan minat masyarakat. Oke. Untuk bisa berproduksi mandiri. Mandiri. Rencana mau beli apa ini Bu? Ini temul lawan. Temul lawan. Temul lawan tinggi. Oh gitu ya? Luar biasa. Baru Bu. Saya juga konsumsi ini Bu. Saya harus menggali potensinya. Yang ada di Hujan itu seperti apa? Usulnya di Desa Roto. Kebetulan ini semua hasil potensi yang kita ulas. Belum biak kering. Kebetulan jagung juga selera saya. Pokoknya semuanya di sini seleranya. Bukan ada sumber lele. Oke. Bu Indah suka ini ya. Sepertinya sejodoh. Alhamdulillah. Enak Bu ini ya? Enak. Mantep. Bisa Bu. Gimana Bun rasanya? Mantap. Enak. Enak. Harus beli nih. Harus beli. Harus diborong aja juga. Asik. OMKM Desa Roto bahagia nih. Oke. Bisi anak saya biji-bisi. Tempainya enak. Oh mantep. Itu pembuatnya Bun. Hahaha. Seneng sekali nih. OMKM Desa Roto disambangi oleh Desa Sumber Lele. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton